Intro Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan membuka acara sosialisasi dana alokasi khusus fisik sub bidang sekolah dasar tahun nanggaran 2020 di Aula SMP 1 Kesu Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara tersebut dihadiri Ketua Komisi 1 DPRD Bidang Pendidikan Herman Pabesak, Kepala BPKAD, Matius Sampe Lalong, Kabit SD sekaligus sebagai PPK dan Fisik Sub Bidang SD serta segenap Kepala Komite Peneri Madak Dalam sambutannya, Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan menyampaikan agar pihak sekolah mempertahankan prestasi pendidikan Toraja Utara yang berada pada posisi kelima besar di Provinsi Sulawesi Selatan Kalatiku juga mengajak guru-guru untuk terus berkreasi agar mutu pendidikan di Kabupaten Toraja Utara semakin meningkat Sementara, Yermia Marewa, Kepala Dinas Pendidikan Toraja Utara mengatakan dengan adanya petunjuk teknis pekerjaan yang dilakukan di masing-masing sekolah dapat lebih berkualitas dari tahun-tahun sebelumnya Yermia menambahkan, sebanyak 39 SD mendapatkan dana alokasi khusus Fisik Sub Bidang Sekolah Dasar Tahun Danggaran 2020 bervariasi, mulai dari rehab sampai bangunan baru Kalau peruntukannya ada untuk dak fisik pembangunan-pembangunan rehab-rehab ruangan ada juga bangunan baru kelas pembuatan jamban ada juga pengadaan-pengadaan buku jadi ada dua jenis dak ini jadi SMP dan untuk SMP ada 12 sekolah untuk SD ada 39 sekolah yang kena untuk tahun 2020 ini jadi anggarannya bervariasi sesuai dengan kegiatan yang ada di masing-masing sekolah diharapkan bahwa dengan juknis dengan aturan yang ada sekarang ini diharapkan pekerjaan yang dilakukan di masing-masing sekolah itu harus lebih berkualitas dibandingkan yang lalu karena ini di Suwakilola langsung dikerjakan oleh sekolah-sekolah